PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik pertamanya di tanah air yaitu IONIQ 5 di pameran IEMS HR-B 2022 lalu. Hyundai IONIQ 5 terbaru model 2023 ini hadir mendapatkan update teknis berupa baterai long range yang lebih besar. Digutur dari gridauto.com, mobil listrik Hyundai IONIQ 5 resmi diluncurkan di pameran otomotif IEMS HR-B 2022 pada Kamis 31 Maret 2022 lalu. Semenjak diluncurkan, mobil listrik ini menjadi salah satu daya tarik yang dibawah Hyundai di gelaran tersebut. Digitur dari Hyundai IONIQ 5 dibangun di atas platform Electric Global Modular Platform atau EGMP. Tak hanya itu saja, teknologi mobil listrik Hyundai IONIQ 5 2023 ini akan mendapatkan update teknis berupa baterai long range yang lebih besar. Baterai long range tersebut berkapasitas 77,4 kWh, naik dari sebelumnya 72,6 kWh. Selain mendapatkan baterai yang lebih besar, Hyundai turut memberikan IONIQ 5 model 2023 fitur-fitur tambahan yang lebih canggih. Sebut saja ada kaca spion tengah digital atau digital center mirror, baterai heater, dan conditioning system baru, serta opsi digital side mirror. Menariknya, IONI IONIQ 5 long range model 2023 ini dipastikan memiliki tenaga yang lebih besar. Mulai dari varian penggerak roda belakang, IONI IONIQ 5 dengan baterai baru, memiliki motor listrik bertenaga 167,7 kWh atau 228 dk. Lalu untuk varian penggerak semua roda, tenaganya juga ikut naik dari 225 kWh atau 305 dk menjadi 239 kWh atau 325 dk. Tidak hanya peningkatan tenaga, penggunaan baterai yang lebih besar ini juga meningkatkan estimasi jarak tempuh dalam sekali pengecesan. Di bagian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jolpulia Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!